Sebanyak 5 tenaga kesehatan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sosroat Mojo Bulungan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Bulungan Dr. Widia. Dengan terkonfirmasinya sebanyak 5 tenaga kesehatan tersebut, menurut Widia jika jumlah itu kedepannya masih bisa bertambah. Pasalnya, beberapa di antara tenaga kesehatan lainnya masih ada yang menunggu hasil uji swab. Ia menjelaskan, pelayanan di IGD RSUD tetap dapat berjalan dengan semestinya, mengingat masih ada beberapa tenaga kesehatan yang sementara waktu ditugaskan di IGD tersebut. Disinggung mengenai sumber terpaparnya tenaga kesehatan, Widia mengatakan bahwa untuk informasi yang diperolehnya itu bukan dari pasien yang ditangani para tenaga kesehatan. Ia pun mengimbau, agar masyarakat tidak terlalu panik, lalu kepada masyarakat yang memang kondisinya tidak gawat darurat untuk tidak dibawa ke IGD. Dan ia berpesan, jika protokol kesehatan tetap menjadi upaya awal untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun Widia menegaskan, bahwa sekalipun cukup banyak tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19, pelayanan di RSUD akan tetap berjalan semestinya. Terima kasih telah menonton! Rahmat Romadoni melaporkan